Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali ramai dibicarakan terkait kasus kebakaran depo Pertamina-Pelumpang, bukan karena posisinya sebagai komisaris Pertamina, namun saat Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta. Terkait kebakaran di Pelumpang, ternyata, Ahok pernah meminta warga Tanah Merah untuk pindah dari lokasi tersebut, Anggita Komisi Enam DPR RID Di Afrisitorus, mengatakan, Ahok bahkan sudah akan menggusur lokasi kebakaran tersebut kemudian warganya dipindah ke Rusun, namun, kata Deddy, sayangnya rencana Ahok di Pelumpang itu tak terrealisasi karena banyak warga yang menolak pindah. Kemudian, kata dia, rencana menggusur lokasi kebakaran tersebut terhenti setelah Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Menurut dia, Anies Baswedan sempat membuat kontrak politik dengan warga Pelumpang untuk tidak merelokasi warga. Bahkan pada tahun 2021, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu, kata Deddy, dengan kejadian kebakaran Pelumpang yang sudah menewaskan 17 orang itu, pemerintah harus tegas. Pilihannya adalah merelokasi warga atau menggusur Pertamina, tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi depo TBBM Pertamina itu. Terang Deddy Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!